Penting banget sih untuk milik aktor yang bisa meneranin super villain dengan baik dan benar. Hari ini kami mengitung mundur pilihan kami untuk 10 casting penjahat paling buruk. Kami upload video terbaru setiap hari, jadi pastikan untuk subscribe untuk video lainnya. Di daftar ini kita akan berfokus pada aktor yang actingnya tidak sesuai perannya. Gak mainin perannya dengan benar atau emang actingnya jelek. Nomor 10. Uma Turman sebagai Poison Ivy Batman dan Robin Poison Ivy dikenal sebagai salah satu penjahat wanita paling mengoda di semua dunia komik. Untuk menghidupkan karakternya butuh acting yang edgy dan menawan. Namun, penggambaran Uma Turman tentang Ivy ternyata sangat lemah. Film ini dikritik karena penggambaran karakter yang terlalu hambar dan tentu saja Turman sama sekali tidak memiliki kemistri dengan parternya yaitu Mr. Freeze. Karakter gagal ini menjadi salah satu faktor yang membuat Batman dan Robin dianggap sebagai salah satu film superhero terburuk di dunia. Nomor 9. Samuel L. Jackson sebagai Octopus The Spirit Ya, kita emang gak menyangkal sih kalau Samuel L. Jackson itu beres banget. Tapi biasanya dia populer di kalangan penonton karena filmnya kuat dan persona yang mengintimidasi. Tapi dia gagal menjadi supervillain yang mengesankan di film Neonowar Frank Miller ini. Penampilannya sangat dikritik karena terlalu berusaha agak terlihat eksentrik dan dramatis. Yang seharusnya memang bisa terlihat lebih baik. That's just plain damn weird. Jackson tidak perlu susah payah beracting jadi orang jahat sebenarnya. Kalau di acting alami, padahal akan lebih efektif. Kalau emang actingnya berlebihan, memang penonton tidak akan percaya sih. Nomor 8. Julianne McMahon sebagai Dr. Doom Fantastic Four Susan, let's not fight. No, let's. Musuh berat Fantastic Four ini dianggap sebagai salah satu penjahat paling ikonik dan berbahaya yang pernah dibuat di dunia komik. Ketika memerankan peran Dr. Doom yang tangguh, penting banget untuk aktornya terlihat sangat mengancam. Sayangnya, semua tentang film ini dikritik berat. Terutama McMahon yang tidak bisa menghidupkan karakter Dr. Doom dengan baik. Dia emang gak punya faktor intimidasi untuk menyampaikan peran Dr. Doom yang benar pada penonton. Harusnya pemeran Dr. Doom harus lebih terlihat mengancam, apalagi dia melawan empat superhero sendirian. Nomor 7. Wes Bentley sebagai Blackheart Ghost Rider Ketika pahlawan di film adalah sebuah tengkorak yang menyala api, yang mengendari motor dan memegang rantai, harusnya penjahatnya sih lebih serem ya. Sebagai anak dari Raja Iblis, Blackheart bisa dengan mudah memberi ancaman yang pas untuk filmnya. Tapi Wes Bentley gak banget sih memerankannya. Bentley menggambarkan karakternya lebih cengeng dan lemah daripada mengancam, sehingga para fans jatinya kecewa dengan pilihan castingnya. Meskipun wajahnya diubah dengan CGI, tapi gak pernah terlalu mengintimidasi sih. Nomor 6. Colin Farrell sebagai Bullseye, Daredevil Meskipun film ini dikritik karena penampilan Affleck sebagai Daredevil, acting Farrell sebagai Bullseye juga gak ngebantu. Bullseye adalah pria yang tangguh. Tapi di film ini, Colin Farrell terlalu berlebihan menggambarkan ketangguhan itu. Semua gerakannya dan ekspresinya yang berlebihan membuat perannya sebagai Bullseye sulit dipercaya sebagai penjahat. Membunuh psikopat pasti bisa banget menghibur kalau dilakukan dengan benar. Tapi Farrell sendiri bahkan menilai aktinya agak berlebihan. Nomor 5. Arnold Schwarzenegger sebagai Mr. Freeze Batman & Robin Fans selama Batman tahu kalau Victor Freeze sebenarnya adalah salah satu penjahat paling kompleks di dunia komik. Seorang pria yang hatinya berubah karena tragedi. Harusnya castingnya diperhitungkan banget. Tapi emang gak masuk akal ketika bagian itu diberikan pada Schwarzenegger. Aktor yang biasanya memeran film action. Meskipun Schwarzenegger bersinar sebagai salah satu penjahat di film ini seperti Bane. Tapi dia gak cocok banget sih sebagai Freeze. Apalagi dialog-dialog Mr. Freeze yang cringe banget itu gak ngebantu. Semuanya diberparah oleh penyampaian Schwarzenegger yang rada Nora. Apa yang membunuhkan dinosaurnya? JAS AIDS! Nomor 4. Jesse Eisenberg sebagai Lex Luthor Batman v Superman Down of Justice Tahun 2016, Warner Bros. mengambil resiko besar mengubah Lex Luthor menjadi ahli teknologi muda tapi hasilnya gak terlalu memuaskan sih. Daripada memainkan peran sebagai kriminal, Eisenberg malah menampilkan peran Lex Luthor yang aneh dan gugup. Secara teori, memerankan Lex Luthor sebagai pengusaha muda mungkin terlihat seperti karakter yang unik. Tapi Eisenberg dikritik karena memang terlihat berusaha terlalu keras untuk terlihat gila. Akhirnya dia gagal menyampaikan perannya dengan benar. Dan penonton pun gak merasa Mark Zuckerberg versi jahat ini adalah musuh yang cocok untuk pahlawan super kayak Superman. Nomor 3. January Jones sebagai Emma Frost, X-Men First Class Meskipun dia dapat banyak pujian karena peran yang keren di Mad Men, kayaknya bahkan January Jones gak mengikutinya ke layar lebar. Emma Frost adalah karakter yang kejam, menggoda, dan kasar. Di atas kertas, memang mungkin January Jones memiliki penampilan dan personanya. Ketika penonton menyukai sebagian besar cast di First Class, January Jones adalah pengecualian. Dia dianggap gagal menghadirkan daya pikat di karakternya. Dia malah menyampaikan perannya sebagai salah satu orang terseksi dalam komik dengan mengecewakan. Menurut kritikus, yang harusnya cocok di teori, ternyata bisa gagal total. Nomor 2. Cara Delevinge sebagai Enchanters, Suicide Squad Sebagai seorang penyihir, Cara Delevinge punya tampilan yang seram dan seksi sebagai Enchanters. Tapi di luar tampilannya sebenarnya banyak yang terjadi. Dia gagal banget sih memerankan karakternya. Dan sepanjang film juga hanya dia yang seolah memainkan perannya daripada menghidupkan karakternya. Salah satu kritik paling pedas di film Suicide Squad adalah semua filmnya hanyalah visual namun plotnya sangat membosankan. Sebelum kita ke nomor 1, ini dia Honorable Mention. Nomor 1. Talk for Grace sebagai Eddie Brock dan Venom Spider-Man 3. Ini sih kasus di mana casting director punya ide yang salah dari awal. Di komik, Eddie Brock adalah rekan yang gagah dan mengesankan bagi Peter Parker dan lebih mengancam saat dia berubah menjadi Venom. Tapi di film ini, Talk for Grace malah lebih mirip Peter Parker sendiri sih. Bukan karena aktingnya yang buruk, tapi Talk for Grace susah banget dipercaya sebagai salah satu musuh Spider-Man yang paling kuat. Sementara Grace memainkan perannya dengan kemampuan terbaik, penonton tetap kecewa sejak awal karena aktornya tidak bisa mewujudkan karakter yang sama seperti di dalam komik. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya di WatchMojo dan subscribe untuk dapatkan video terbaru. Terima kasih telah menonton!